Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Perkenalkan saya Nohman Rianto Guru SMP Negeri 2 Bojongsari, Kabupaten Burba Liga Salah satu nominator penerimaan anugerah penulis tinggi tahun 2021 Perwakilan IDI Wilayah Provinsi Jawa Tengah Berikut saya sampaikan sekilas portfolio hasil karya saya dalam bidang kepenulisan Saya telah berkecimpung dalam bidang kepenulisan sejak tahun 2012 Dengan langkah awal sebagai penulis buku pendamping pada mata pelajaran IPA di MGMP IPA SMP Kabupaten Burba Liga Dan menelurkan beberapa karya buku pendamping Kemudian saya aktif melakukan resep dalam penelitian tindakan kelas PTK yang telah saya hasilkan berjumlah 6 buah dengan menerapkan berbagai model maupun metode pembelajaran Dari hasil PTK tersebut, hampir seluruhnya saya masukkan ke dalam bentuk jurnal ilmiah Dan sampai detik ini telah terbit 6 jurnal ilmiah lokal dan 4 jurnal nasional yang terindeks sinta Saya aktif menulis buku sejak tahun 2015 hingga sekarang Dengan target pribadi saya adalah One Year One Book Hingga tahun ini menghasilkan 6 buku solo baik itu fiksi maupun non-fiksi Kemudian bersama berbagai komunitas penulis di berbagai tempat saya juga telah menuliskan 14 buku antologi yang terdiri dari antologi puisi, cerpen, cerita anak, fabel hingga antologi non-fiksi Berikutnya saya juga telah mengirim karya tulis dalam bidang artikel ilmiah populer ke tabloid maupun koran Dan alhamdulillah terbit sebanyak 1 kali di tabloid edukator, 3 kali di koran wawasan dan 1 kali di koran harian suara merdeka Tidak hanya menulis saja yang saya geluti dalam bidang literasi ini Tetapi saya juga mencoba untuk menggeluti bidang editing naskah Dan hingga saat ini saya telah mengedit buku baik itu fiksi maupun non-fiksi sebanyak 63 buku di 3 penerbit Pada tahun 2020 kemarin, saya termasuk yang berkompeten dalam penulisan buku non-fiksi Dan diberikan sertifikat penulis non-fiksi oleh lembaga sertifikasi penulis dan editor profesional Badan Nasional Sertifikasi Profesi Beberapa prestasi yang berkaitan dengan kegiatan literasi yang telah saya dapatkan yaitu Juara 3 Lomba Blok, kemudian juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Juara 1 Lomba KTI Bidang Arsip dan Perkestakaan tingkat Kabupaten Juara 3 Lomba Pemilihan Guru Perprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 Serta penulis soal nasional Puspendik tahun 2018 dan 2020 Terakhir harapan saya mengikuti penah penulis IK tahun 2021 ini adalah Yang pertama, tentunya saya ingin masuk pada lima besar dalam kegiatan ini Kemudian yang kedua adalah Dengan mengikuti kegiatan penah penulis IK ini Saya akan menjadi salah satu upaya penyemangat untuk terus berkaya lewat tulisan Sebagai pengingkat ilmu yang telah saya dapatkan Dan terakhir harapan saya adalah Mampu terus menularkan virus menulis Baik itu dalam kalangan terdekat saya di daerah maupun hingga ke nasional nanti Demikianlah proper singkat saya sebagai nominator penerimaan anugerah penulis IK tahun 2021 Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Terima kasih telah menonton